Intro Sewaktu bala tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda Kalangan yang tak menyukai kolonialisasi Belanda merasa bahagia Sebab pemerintahan Hindia Belanda takluk dalam hitungan minggu Sakirman yang seorang kepala sekolah teknik swasta di Bandung adalah termasuk golongan kalangan ini Sakirman adalah anggota politbiro PKI sedangkan adiknya Esparman merupakan perwira tinggi yang jadi korban peristiwa G30S Sakirman adalah salah satu intelektual di PKI Dirinya lulusan dari ITB atau Technical Hood School atau Institut Teknologi Bandung Sehingga dirinya memiliki gelar insinyur Sakirman tidak dilahirkan dalam keluarga susah Ayah Sakirman yang bernama Kromo Di Harjo adalah pengusaha yang cukup berhasil di sekitar Wonosobo Kondisi orang tuanya itu memberi Sakirman peluang untuk bisa sekolah tinggi Sakirman yang lahir pada tahun 1911 di Wonosobo itu menamatkan pendidikannya pada tahun 1939 Meski anak orang berada, ia akrab dengan kehidupan Kromo Ketika Sakirman masih sekolah, PKI memberontak melawan Belanda pada tahun 1926 Ketika dirinya berusia 15 tahun, Sakirman menjadi sangat terpengaruh oleh pemberontakan Karenanya, setelah Indonesia Merdeka, Sakirman akhirnya bergelut di partai bergambar palu arit itu Bahkan ia menjadi anggota politbiro sampai PKI tumbang Setelah Jepang kalah dan Indonesia Merdeka, Sakirman tidak ikut Belanda Dia berdiri di belakang Republik Indonesia menjadi pemimpin dari Laskar Rakyat dari Jawa Tengah Dia juga menjadi anggota Komite Nasional Indonesia atau KNI Ketika Amir Syarifuddin menjabat Menteri Pertahanan Sakirman termasuk orang yang memimpin TNI Masyarakat lalu masuk ke Biro Perjuangan Jabatan lain datang, kala Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan Amir mengangkat Sakirman sebagai Kepala Biro Pendidikan Politik Tentara atau P-Polit dengan pangkat Letnan Kolonel Pada Mei 1946, Amir kembali mengangkat Sakirman sebagai Kepala Biro dengan pangkat Mayor General Ketika Kabinet Amir jatuh, dia ikut tersingkir dari pemerintahan Sakirman juga terseret dalam petualangan Amir Syarifuddin di Front Demokrasi Rakyat atau FDR Dan peristiwa Madiun tahun 1948 Tak hanya kena pecah, Sakirman juga ditahan Adiknya yang kala itu masih berpangkat Mayor yaitu Siswondo Parman Juga ikut kena tahan di rumah penjara Wiro Gunan Karena diduga menyembunyikan Sakirman yang kala itu menjadi buronan akibat pemberontakan 1948 Setelah peristiwa itu berlalu beberapa tokoh PKI seperti Aidit, Lukman, dan Sudisman berusaha membangun lagi PKI yang hancur Hingga akhirnya bisa ikut pemilu 1955 Pada pemilu inilah Sakirman berhasil masuk ke parlemen 10 tahun kemudian pertarungan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat memanis Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi Sakirman Pada tahun 1960-an adiknya Siswondo Parman sudah menjadi Jenderal Intel Kepercayaan Jenderal Ahmad Yani Karena itulah Parman dan Sakirman menjadi relasi unik pada pusaran tragedi 1965 Adiknya merupakan Jenderal Angkatan Darat yang menjadi tangan kanan Jenderal Antikomunis Sementara abangnya adalah petinggi PKI yang bermusuhan dengan Angkatan Darat John Rosa dalam Dali Pemburuhan Masal tahun 2008 mencatat Adanya Sakirman di dalam polibiro akan merupakan kendala bagi Aidit untuk meniskuskan rencana G30S secara rinci Salah satu sasaran penting G30S ialah adik Sakirman sendiri Yaitu Jenderal Siswondo Parman, Kepala Intelijen Angkatan Darat Orang-orang PKI seolah sudah mencium gelagat bahwa partainya sudah tersusupi Di sisi lain, Parman mengaku kepada seorang perwemiliter Amerika Serikat Bahwa ia sudah menyusupi tubuh PKI Parman juga mengaku dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam Setelah G30S, S. Parman, adik Sakirman diketahui terbunuh dalam penculikan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Jenazahnya diketemukan di lubang buaya Setelah 5 Oktober 1965, di hari pemakaman adiknya, Sakirman termasuk ke dalam daftar sasaran penangkapan Untuk kedua kalinya, yang lebih parah ketimbang pasca 1948 Dia harus menyembunyikan diri Sakirman akhirnya ditangkap waktu bersembunyi di rumah seorang fotografer Cina di Solo pada bulan Oktober 1966 Yang lalu dan ditembak oleh militer waktu mencoba melarikan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!